Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang rekan-rekan dan kali ini saya Alip Mustafa dari firma KMN Parter saat ini ditemani oleh Pak Samsun Ramli. Di sela-sela hari libur kita, mari kita bersama-sama berdiskusi yang kali ini kita akan khusus membahas tentang masalah kontrak kerja konstruksi berdasarkan Permen PU nomor 7 tahun 2019. Apa yang menjadi latar belakang sampai webinar ini dilaksanakan, diskusi saya dengan Pak Samsun Ramli ini membahas tentang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara Permen PU nomor 31 dengan Permen PU tahun nomor 7 tahun 2019. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu saya persilahkan kepada Pak Samsun Ramli untuk menyampaikan materi, tapi sebelum menyampaikan materi, untuk bagi rekan-rekan yang hadir di layar Anda nanti ada slide. Slide ini dapat langsung di-download dengan mengklik icon cloud icon cloud di sebelah kanan slide tersebut. Jadi filenya langsung di-download oleh Anda sendiri. Kemudian nanti seperti biasa semua pertanyaan-pertanyaan mohon disampaikan pada tab question nanti akan dijawab langsung secara lisat oleh Pak Samsun Ramli. Oke Pak Samsun, silakan. Siap. Terima kasih Pak Alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang sudah berhadir. Alhamdulillah saya bisa aktif lagi untuk webinar setelah beberapa lama agak vakum di webinar. Ini juga lumayan dipaksa-paksa juga. Dan Alhamdulillah di hari libur ini saya juga baru ini sebenarnya belum selesai, lagi setting satu pojok di pojok rumah untuk dimanfaatkan sebagai studio lah. Studio yang bisa sekalian ruang kerja. Sekaligus ruang selfie. Ya, gitu lah. Alhamdulillah ini anggap sajalah soft launching-nya. Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan, sebenarnya ada beberapa materi tentang Permen PU7 tahun 2019 yang sudah disiapkan oleh KM Partner. Saya juga sudah beberapa kali membawakannya. Yang paling umum itu biasanya sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan penyedianya. Kemudian KM Partner juga punya modul terkait dengan perencanaannya. Sekarang saya melengkapi dengan perbedaan kontrak kerja atau pande jemen kontrak konstruksi di Permen PU7 tahun 2019 dibandingkan dengan Permen PU31 tahun 2018. Setelah saya baca-baca Permen PU7, ternyata lumayan menarik yang perlu kita bahas terkait dengan manajemen kontrak ini. Pertama, mungkin kita bisa lihat ini juga selaras dengan pergerakan dari Perpres 16, Perpres 54 ke Perpres 16. Misalkan di kontrak pekerjaan konstruksi itu kita dulu mengenal masih hampir mirip juga dengan yang dulu, hanya perbedaannya adalah pada tekstualnya saja, yaitu dulu LAMSAM itu pakai P, sekarang menggunakan ejaan Bahasa Indonesia menjadi LUMSUM. Nah, ini di pekerjaan konstruksi. Kemudian di jasa konsultansi, kita melihat ada perbedaan yang khas di situ, kalau di konsultansi, sebagaimana Perpres 16 hanya menyebutkan waktu penugasan, tidak ada lagi jenis kontrak yang pembayaran berdasarkan harga satuan, tapi berdasarkan waktu penugasan. Kemudian ada LUMSUM, kemudian ada juga jenis kontrak untuk perorangan. Ini dispesifikan di Permen PU 7 tahun 2019 untuk kontrak konsultan. Perbedaannya di mana? Nanti kita bisa lihat di dalam standar dokumen pengadaan. Secara ringkas saja nanti bisa kita lihat paling utama adalah pada bentuk kontrak atau surat perjanjiannya. Misalkan pada kontrak harga satuan, ini mulai didisiplinkan oleh Permen PU 7 tahun 2019. Dulu kita tidak memperhatikan secara detail bahwa apabila kontrak ini adalah kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi, maka hirarki dari perikatan, dokumen perikatan itu, yang paling atas adalah untuk kontrak harga satuan, yang paling atas adalah harga satuan atau daftar kuantitas harga, daftar keluaran. Nah ini juga bagian. Nah kemudian di bawah baru, di bawahnya adalah spesifikasi berupa gambar atau spesifikasi teknis. Ini menandakan bahwa spesifikasi teknis mengikat, mengikuti daftar kuantitas dan harga. Kemudian untuk lumsum, ini daftar kuantitas turun hirarkinya di bawah spesifikasi teknis dan gambar. Nah ini bagian penting yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua, bahwa perbedaan antara harga satuan dan lumsum itu ada di hirarki kontraknya juga. Ini mudah-mudahan kebiasaan copy paste dan segala macam, ini tolong dihindari karena kita harus memperhatikan hirarki ini. Kemudian untuk waktu penugasan, nah kalau waktu penugasan di jasa konsultan itu tidak lagi mengikat kepada harga satuan pekerjaannya, tapi mengikat kepada berapa lama atau main month-nya, kalau biasanya kita baca main month-nya, berapa lama waktu penugasan konsultansnya, itu sifatnya masih mirip seperti kontrak harga satuan pada konsultan, tapi ini lebih mengikat kepada satuan waktu. Nah kalau dulu harga satuan ini bisa mengikat kepada harga satuan output pekerjaan dan seterusnya, sehingga ada istilah termin dalam pekerjaan konstruksi dan seterusnya. Kemudian untuk lumsum, lumsum ini mengikat kepada output atau keluaran. Nah ini ada yang khas, nanti di slide selanjutnya akan kita bahas, terkait lumsum ini ternyata ada perbedaan antara daftar kuantitas harga dan daftar keluaran. Oke, selanjutnya, tolong juga memohon informasi buat kawan-kawan, kalau misalkan ada gangguan koneksi dan seterusnya, biar ini akan jadi perhatian, saya sudah upgrade di Indihome di rumah saya menjadi paket yang 20GB, mudah-mudahan ini bisa efektif, tapi dari speed test sih masih di bawah standar. Selanjutnya, perbedaan lain dari Permen PU 31 2015 dengan Permen PU 7 tahun 2019 adalah tahap pelaksanaan kontrak. Nah kalau tahap pelaksanaan kontrak, ini kalau saya dipancing untuk membahas apa perbedaan klausula dari masa, ada masa pelaksanaan kontrak, ada masa pelaksanaan pekerjaan, ada masa kontrak, ada umur kontrak dan seterusnya, ini nanti akan panjang. Tapi karena ini waktunya sedikit, kita hanya punya waktu sekitar satu jam untuk membahas ini, maka saya hanya membahas perbedaannya saja. Nah jadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak, ini sudah sejalan dengan Perpres 16 tahun 2018. Perpres 16 tahun 2018 itu menyebutkan yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak, mulainya dari SPPBG. Meskipun kontrak belum ditandatangani, tapi asas melebur di dalam perikatan itu mulai dari SPPBG-nya. Nah sehingga SPPBG dihitung sebagai masa pelaksanaan kontrak, meskipun belum masuk dalam masa kontrak. Nah pengaturan di antara SPPBG sampai penandatanganan kontrak ini diatur secara spesifik oleh Permen PUPR 7 2019. Dengan apa? Dengan adanya tahapan pre-work meeting atau rapat persiapan kontrak yang dibuat dua kali. Nah dua kali. Pertama adalah rapat persiapan penerbitan SPPBG, yang kedua adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah ini nanti kita bisa lihat di Permen PU 7 tahun 2019 rinciannya, kawan-kawan tentu sudah punya itu, tapi hanya menegaskan saja, ada dua tahapan rapat persiapan kontrak di sini, ada rapat persiapan penunjukan penyedia barang jasa, ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah kemudian bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat di dalam standar dokumen pemilihan, itu kita bisa lihat ketika POCJA itu sudah menerbitkan berita acara hasil pemilihan, maka kemudian POCJA melaporkan kepada PPK atau pejabat penandatangan kontrak, setelah dilaporkan, PPK atau pejabat penandatangan kontrak, melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia paling lambat waktunya 3 hari sejak BAHP atau pemilihan penyedia sudah selesai atau masa sanggah berakhir. Jadi paling lambat 3 hari. Karena nanti POCJA bersama dengan PPK, bersama dengan penyedia melakukan rapat persiapan. Undangan dari rapat persiapan penunjukan penyedia ini disampaikan oleh PPK atau pejabat penandatangan kontrak kepada penyedia, tempat dan waktunya ditentukan, lalu dilakukan rapat persiapan penunjukan penyedia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rapat persiapan penunjukan penyedia. Hal itu adalah di dalam Permen PU7 misalnya disebutkan SKT, SKA, Personnel Managerial, itu tidak lagi menjadi poin dari evaluasi POCJA. POCJA hanya mengevaluasi daftar isian dan surat pernyataan. Hanya itu saja. Kemudian ada daftar isian itu pengalaman dan seterusnya. Tapi nanti untuk mengevaluasi SKA, SKT, maka yang melakukan evaluasi itu, yang melakukan verifikasi itu adalah tim. Ya timnya PPK, yaitu pejabat penandatangan kontrak, kemudian juga dibantu pada saat itu dengan kehadiran POCJA untuk memastikan. Nah setelah itu kemudian apabila ada hal-hal item-item yang kita sudah state di dalam dokumen, apa-apa saja yang perlu disampaikan oleh penyedia dalam rapat persiapan penunjukan penyedia. Saya kemarin juga ada diskusi dengan Bapak Direktur Pembinaan Jasa Konstruksi. Ternyata di dalam rapat persiapan penunjukan penyedia ini juga tidak harus ada, tidak harus ada, ini tidak harus ada menghadirkan personilnya, karena di sini tahapannya adalah evaluasi, verifikasi, dan klarifikasi terkait daftar isian disandingkan dengan sertifikat keterampilan, sertifikat rampil, dan sertifikat keahliannya. Apabila ada yang tidak lengkap, maka PPK dapat menolak penetapan pemenang dengan mengembalikan lagi kepada POCJA pada saat kepada proses pemilihan penyedia. Nah ini alurnya, jadi ada waktu tiga hari. Kemudian apabila sudah terpenuhi semua, maka ada tahapan yaitu terbitnya SPPBJ sampai dengan penanda tanganan kontrak itu 14 hari. Nah di sini, di tahapan ini kemudian muncul rapat persiapan penanda tanganan kontrak. Ada finalisasi jadwal dan segala macam, kemudian finalisasi kapan tanda tangan kontraknya dan seterusnya, sehingga penyedia juga punya kesempatan untuk memperhitungkan persiapan dan segala macam. Nah ini tahapan pelaksanaan kontrak yang menurut saya agak berbeda dengan perimen PUPR 31 tahun 2015. Karena di perimen PUPR 231 tahun 2015 hanya ada satu kali rapat persiapan kontrak, yaitu rapat persiapan penanda tanganan kontrak yang ditempatkan di saat sebelum menerbitkan SPPBJ. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kalau ini hanya administratif saja untuk mempermudah penyedia dalam memahami klausula SSUK, SSKK. Jadi apa konektivitasnya antara SSKK dan SSUK. Kemarin begitu banyak ada yang menanyakan, apakah SSUK perlu diubah, dan seterusnya. Sebenarnya tidak perlu diubah, cukup diperjelas di dalam SSKK. Maka dari itu di perimen PUPR 7 tahun 2019, nomor pada SSKK itu merujuk pada klausula SSUK yang diperjelas. Misalkan ada pernyataan di dalam SSUK disebutkan pekerjaan ini dapat diberikan uang muka. Maka untuk mempertegas, memperjelas uang mukanya, maka di SSKK diperjelas apakah diberikan uang muka atau tidak diberikan uang muka. Kemudian apakah ini nanti akan diberikan denda keterlambatan dari bagian pekerjaan yang belum selesai atau diberikan denda keterlambatan untuk seluruh nilai kontrak. Klausula umumnya ada di SSUK, klausula khususnya ada di SSKK. Sehingga SSUK dan SSKK adalah merupakan bagian utuh dari perikatan yang di-state di awal. Selanjutnya, ini saya ngebut saja ya memaparkan dan ini nanti diskusi baru kita, pada saat diskusi nanti akan kita perdalam. Hierarki kontrak. Nah ini kita lihat. Nah ini tadi yang saya bilang tadi. Kita melihat di hierarki kontrak perimen PUPR 31 tahun 2015, serututannya seperti ini, adendum, surat penanjanjian, surat penawaran berikut daftar kuantitas SSUK, SSKK, spesifikasi khusus, ada spesifikasi khusus, ada spesifikasi umum, ada gambar-gambar, dokumen lainnya, dan seterusnya. Maka di perimen PUPR 7 itu diringkas, hanya ada adendum itu menempati hierarki yang paling pertama karena memang dia perubahan, kemudian surat perjanjian awal, kemudian surat penawaran, berikut daftar kuantitas. Nah kita lihat nih, kontrak harga satuan, daftar kuantitas berada pada level di atas, sebelum SSKK, SSUK. Ini menandakan bahwa daftar kuantitas yang, apabila ada pertentangan kelahusulah antara hierarki ini, maka yang mengikat paling pertama adalah adendumnya. Yang kedua, surat perjanjian. Yang ketiga, surat penawaran berikut daftar kuantitas harganya. Nah sedangkan spek teknis dan gambar, ini menempati hierarki yang paling bawah. Ini artinya misal apabila ada kejadian, daftar kuantitas menyebutkan jendelanya 6, ternyata di dalam gambar itu jendelanya 8. Maka penyedia hanya wajib mengerjakan yang ada di dalam daftar kuantitas. Apabila tetap diperintah untuk membuat sepertinya halnya gambar, maka perlu dilakukan perubahan kontrak. Yang disebut dengan adendum penambahan. Penambahan apa? Penambahan jumlah jendela. Menjadi 8 dari 6. Kemudian, untuk kontrak lumsum. Nah ini lihat lagi kontrak lumsum, tadi seperti saya jelaskan, kontrak lumsum ketika lumsum sama Permen PU P31 sebenarnya sama saja juga. Tidak ini, tapi di Permen PU P31 jauh lebih banyak itemnya. Kalau di Permen PU P7 itu hierarkinya. Nah nanti lihat nih, gambar-gambar spek teknis selalu di bawah SSKK, SSUK, tapi kemudian daftar keluaran dan harga itu berada di bawah gambar dan spek teknis. Ini menandakan bahwa dalam pekerjaan lumsum atau lumsum, itu yang mengikat paling utama adalah gambar dan spek teknisnya. Ini penyedia juga perlu tahu, POGJA juga perlu tahu, PPK juga perlu tahu, apalagi dalam hal manajemen kontrak. Selanjutnya, kita lihat untuk konsultan. Untuk konsultan, ini perbedaannya, kalau konsultan Permen PU P31, justru kalau Permen PU P31 agak lebih sederhana, sekarang untuk Permen PU P7 tahun 2019, ini diperlengkap. Misalkan disebut di sini SSKK berikut lampirannya, yang terdiri dari lampiran A. Nah ini sering dilupakan. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata SSKK itu di dalam kontrak konsultan itu berisi lampiran-lampiran. Lampirannya apa? Daftar personil, daftar subkontrak, jadwal penugasan personil, ini bagian dari SSKK. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini KAK. Ini yang sering juga ditanyakan. Seringkali pekerjaan konstruksi itu kita memintakan KAK untuk pelaksanaan pekerjaan. Lupa lihat di sini. Di spesifikasi konstruksi itu tidak sama sekali tidak ada KAK untuk pelaksanaan konstruksinya. Sedangkan di konsultan itu ada KAK, tapi spek teknis dan lain-lain itu tidak ada di dalam konsultan. Ini menandakan apa? Satu penegasan dari Permen PU bahwa untuk konsultan spek teknis itu adalah tertuang dalam KAK. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi tidak wajib di dalam spesifikasinya itu KAK. Sehingga dalam tender, ini setiap tender saya melihat di pekerjaan konstruksi seringkali KAK di-upload. Nah, begitu KAK di-upload, ternyata bertentangan dengan LDP, bertentangan dengan LDK, bertentangan dengan spek teknis dan seterusnya. Sehingga terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, tolong ini nanti diperhatikan oleh timnya PPK, PPK dan POKJAM. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kontrak berdasarkan waktu, waktu penugasan, kita lihat di sini hirarkinya. Nah, hirarki kontraknya. Di sini KAK, daftar teknis. Perbedaannya dengan lungsum apa? Kalau dengan lungsum, ini ada daftar keluaran dan harga. Ini lungsum. Tapi kalau di dalam kontrak waktu penugasan, ini hanya disebutkan data teknis selain KAK saja. dokumen FS, fra FS, dan lain sebagainya. Tidak ada daftar keluaran di sini. Karena apa? Yang mengikat adalah komponen remunerasi personil dan rincian biaya langsung personil. Ini menandakan kalau waktu penugasan yang paling inti adalah menmannya. Ini paling inti adalah menmannya. Sehingga personil untuk kontrak harga waktu penugasan yang paling penting adalah biaya, struktur biaya personil dan non-personilnya. Sedangkan untuk kontrak lungsum, yang paling penting adalah daftar output dan keluarannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kawan-kawan BPK yang sering dapat temuan ketika kontraknya lungsum, selalu dimintain daftar hadir dari penaga ahli dan seterusnya. Karena yang diperikatkan sekarang adalah keluaran dan harganya, jadi tidak ada lagi daftar kuantitas harga terkait personil di dalam kontrak lungsum, hanya daftar keluaran saja. Sedangkan kebutuhan personil dan seterus perhitungan di bawahnya itu hanya bagian dari rincian kerangka acuan kerja saja. Sehingga data teknis kerangka acuan kerja, kerangka acuan kerja antara kontrak waktu penugasan dan kontrak lungsum itu ada perbedaan. Selanjutnya, ada 19 slide nih. Mungkin sampai 8 slide saja ya Pak Halit ya, saya indikannya. Nanti baru kita lihat ada beberapa, sudah ada beberapa pertanyaan. yang saya sampai serah terima deh ya. Nah ini bukan Permen PUPR 31 tahun 2015, serah terima itu disebutkan, nah ini serah terima pekerjaan dilakukan oleh penyedia ke PPK berdasarkan berita acara penyerahan dari PPHP. Ini kembali lagi, Permen PUPR 31 masih normanya Permes 54, di mana PPHP menjadi orang sentral dari penerimaan pekerjaan. Sekarang di Permen PUPR 7 tahun 2019 sudah jelas, serah terima pekerjaan, PHO dan PHO itu dari penyedia ke PPK. Jadi tidak ada di situ disebutkan bahwa harus melalui PPHP dulu. Kemudian tugas panitia PPHP atau panitia penerima hasil pekerjaan, hanya kalau di Permen PUPR 31 menilai hasil pekerjaan. Sedangkan di Permen PUPR 7 selaras dengan Permen PUPR 16, penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPK ke PA-KPA setelah diperiksa oleh PPHP. Ini artinya apa? PPHP adalah bagian dari membantu PA-KPA dalam hal memeriksa administrasi sebelum di PA-KPA, ini kemudian memverifikasi lagi apakah pekerjaan ini bisa dibayar atau tidak dibayar. Kemudian tugas panitia pemeriksa hasil pekerjaan, di situ disebutkan melakukan pemeriksaan administratif dari administrasi perencanaan sampai administrasi serah terima pekerjaan. Ingat, ini hanya soal administratif saja. Sehingga berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP itu hanyalah berisi tentang laporan saja. Tidak ada berisi tentang misalkan PPHP menyatakan sesuai dan tidak sesuai. Karena sekali lagi keputusan pembayaran menerima dan tidak menerima ada di PA-KPA. Nah mungkin sampai slide ke-7 ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah lewat dari waktu 20 menit paparan, kita akan bahas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Oh ini ada tiga ya. Nah ada tiga, yang paling atas saya urutkan. Dari Pak Irawansah ya. Pak Irawansah bisa minta contoh berita acara penerbitan SPPBJ dan berita acara persiapan penanda tangan dan kontrak. Sampai saat ini saya belum melakukan ini karena Permen PUPR 7 pun 2019. Ini sangat baru sekali. Sehingga ini perlu proses juga. Mudah-mudahan Kayang Partner bisa memfasilitas ini ya Pak. Proses kita akan mencoba susun beberapa standar operasional, standar-standar dokumennya mudah-mudahan bisa di ini. Karena saat ini juga Kayang Partner jadi partnernya teman-teman, Kementerian PU untuk mengkomunikasikan apa-apa kebutuhan-kebutuhan kita di lapangan. Cuma sekilas muka juga Pak Sam bahwa webminar yang lalu kita sudah melaksanakan webminar tentang kreawart meeting. Oh ya, itu. Jadi sudah ada. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang lain silahkan tetap mantau saja pagesnya KMN Partner. Kita akan sering melaksanakan webminar untuk tema-tema seperti ini. Sekarang kita tematik gitu Pak ya. Fokus ke tema-tema yang dibahas saja. Ada Pak Ade Kristianto. Wah ini nih ahli kontrak udah nih sampai nanya juga nih nguji kayaknya. Pak Ade ijin berdiskusi menurut Bapak untuk denda bangunan gedung dalam kontrak nilai denda. Dalam kontrak nilai denda dari bangunan nilai pekerjaan yang belum selesai. Sehingga PPK kenakan denda sesuai kontrak. Saat audit, auditor bertanggung bahwa pekerjaan tidak diterima. Denda harus dari nilai kontrak karena bangunan tidak berfungsi. Nah ini tentu kita harus, auditor juga harus paham juga. Bahwa kita terikat dengan perikatan perdata. Perikatan perdata itu menurut secara hukumnya adalah kedudukannya ada asas fakta suruh serpanda. Tentu penyedia berhak keberatan atas dasar itu. Nah yang ketika penyedia keberatan maka PPK lah yang menanggung. Tentu yang menanggung ini awalnya PPK ya. Tapi secara limpahan kewenangan sebenarnya yang tergugatnya adalah pengguna anggaran. Nah nanti akan terjadi, nanti bisa terjadi kemungkinan penyedianya apabila di dalam kontrak di DHSUK, SSKK dan rancangan kontrak disebutkan nilai denda itu dikenakan dari bagian kontrak setelah diaudit ternyata PPK mau minta dari keseluruhan kontrak. Maka yang bermasalah adalah PPK dan pengguna anggarannya. Terkait dengan temuannya, itu temuannya adalah tanggung jawab PPK dan pengguna anggaran juga. Sehingga kalau penyedia, penyedia hanya pegang ketentuan di dalam kontrak. Apakah ini melanggar hukum dan segala macam, tentu ada proses hukumnya. Tapi yang dapat saya sampaikan secara tegas adalah PPK penyedia berhak atas klausula kontrak. Sehingga apabila di dalam kontrak disebutkan dari nilai pekerjaan yang belum selesai, maka penyedia berhak atas pengenaan denda hanya sebesar sisa bagian kontrak. Bahwa apakah yang salah dalam menetapkan kriteria terkait dengan dendanya adalah PA, PPK, PA atau PPK-nya, maka ini adalah pertanggung jawaban dari PA dan PPK-nya. Maka dari itu berhati-hatilah dalam menetapkan nilai apa manajemen resiko kontraknya harus dijustifikasi betul atas dasar apa kemudian bangunan itu bisa diterima sebagian. Karena auditor juga berkepentingan di situ. Artinya apa? Kalau bangunan ini ternyata tidak selesai dan tidak bisa dipergunakan semestinya, tidak bisa dipergunakan sebagian, maka semestinya kontrak nilai denda itu berdasarkan nilai kontrak, tidak berdasarkan bagian dari pekerjaan yang belum selesai. Nah ini bagian dari manajemen kita, mitigasi risiko kita. Apakah nanti di dalam klausul kontrak kita dari bagian atau nilai total. Tapi kalau dari sisi penyedia, penyedia berhak atas pengenaan denda sebesar nilai dari bagian kontrak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Pak Tata saja, apa perbedaan daftar kuantitas harga dan daftar keluaran harga. Oke, saya, tapi ini contoh sederhana ya Pak, tentu perlu simulasi sebenarnya. Contoh sederhana saja. Mungkin Bapak nanti kawan-kawan juga bisa akses artikel saya di samsuramli.com, samsuramli.net Itu saya ada bercerita tentang tingkat kelumsuman. Di dalam kontrak itu pasti ada unsur harga satuan, ada unsur lumsumnya. Nah ini tingkat kelumsuman sebenarnya yang berbicara ini. Nah misalnya contoh, dalam kita menghasilkan satu produk, kita memerlukan koefisien personil, koefisien material, personil upahnya satu bulan 500 ribu, kemudian material perlu 500 ribu, kemudian sewa peralatan 500 ribu. Anggap saja ini 1.500.000.000, kemudian output yang diharapkan dari ini adalah misalkan pemasangan keramik. Nah pemasangan keramik itu ada outputnya, sedangkan rinciannya adalah, satuannya adalah upah material peralatan. Nah sekarang kita mau kontrakan yang mana? Kita mau kontrakan berdasarkan material upah dan alat, maka kontraknya adalah harga satuan. Berarti menggunakan daftar kuantitas dan harga. Kuantitas personilnya berapa, harga upah berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah ini yang disebut daftar kuantitas dan harga. Kemudian kalau disebut dengan daftar keluaran dan harga berapa? Kalau daftar kuantitas dan harga rinci, upah 500, material 500, kemudian peralatan 500, maka ketika daftar keluaran kita hanya menyebutkan, keluarannya adalah pemasangan keramik. Nilai pemasangan keramiknya, harga pemasangan keramiknya berapa? Harga pemasangan keramiknya adalah 1.500.000. Nah ini perbedaan antara daftar keluaran dan harga. Ini sederhananya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti PPK harus bisa membedakan, harus bisa memitivigasi risiko, PPK sebenarnya bisa menguasai sampai tingkat kelumsuman mana? Sampai tingkat kelumsuman harga satuan materialkah? Atau hanya sampai tingkat kelumsuman keramiknya, pemasangan keramiknya, misalkan keramik per meter dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya analogikan untuk perbedaan antara daftar kuantitas harga dengan daftar keluaran dan harga. Kemudian Pak Alviatra Rapa, mohon penjelasan terkait hal pelaksanaan alih pengalaman keahlian bidang kunci melalui sistem kerja praktek durasi pelaksanaan terkeluang dalam rapat persiapan penunjukan penyedia. Ada bagian-bagian tentu nanti Pak Alpen mungkin bisa baca juga di Permen PU 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung ya. Di situ juga ada disebutkan berapa nilai pekerjaan, nilai konstruksi yang kemudian diperlukan ada ahli-ahli pengetahuan, ahli pengalaman. Yang bisa kan, bahkan ada juga kewajiban untuk mengambil tenaga atau magang, tenaga kerja praktek atau magang dari mahasiswa, dari pelajar dan seterusnya. Ini apabila pekerjaan itu memang pekerjaan yang kompleks, yang besar, sehingga ada kewajiban sesuai dengan Permen PU 22 atau Permen PU lain yang mengatur itu, ada nilai, ada sepembacaan saja, ada kuota nilainya yang ditentukan bahwa untuk pekerjaan dengan nilai 100 miliar kalau tidak salah itu wajib ada sistem praktek kerja magang. Nah ini nanti akan dilakukan, dipastikan di rapat persiapan penunjukan penyedia agar penyedia PPK yakin betul bahwa penyedia memenuhi kewajiban tersebut. Pak Toto, kapan PPHP-PJP mulai bertugas? Tadi sudah saya jawab ya di slide yang terakhir ini, bahwa PPHP dan PPHP itu mulai bertugas setelah pekerjaan selesai, diserah terima antara penyedia dan PPK, PHO, FHO, kemudian diserahkan kepada PA-KPA. Nah PA-KPA dalam hal ini membutuhkan bantuan dalam rangka apa? memeriksa administrasi, administrasi artinya apakah administrasi-administrasi yang diperlukan PA-KPA itu sudah tersedia misalkan terkait administrasi perencanaannya, RUP-nya sudah teradministrasi atau belum. Karena takutnya pada saat pemeriksaan nanti atau audit dan segala macam, nanti malah justru belakangan baru kelabakan dan seterusnya. Nah jadi PPHP bertugas setelah pekerjaan diserah terimakan dari penyedia ke PPK dan PPK menyerahkan kepada PA-KPA. Pak Erwin Buga, apakah PPHP sama dengan panitia PHO? Berbeda. Sekarang konsepsinya berbeda. Saya sering menganalogikan dengan ini. Kalau dulu PPHP di Permit PU 31 Perpas 54 tahun 2018, eh 2010, itu disebutkan, saya menganalogikan PPHP itu sepacang bidan atau dokter kandungan. Karena apa? Dia memeriksa apa jenis kelaminnya dan segala macam, bahkan membantu proses kelahiran dan seterusnya. Tapi untuk PPHP sekarang, ini PPHP hanyalah petugas pencatat akte kelahiran saja. Jadi setelah anaknya lahir, itu kemudian baru administratif akte kelahirannya. Nah ini perbedaannya. Jadi PPHP sekarang tidak sama dengan panitia PHO. Panitia PHO adalah tim teknis atau tim pendukungnya PPK dalam rangka memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Selanjutnya, Harry Sukamak Sukarnapura. Pada pre-award meeting, PPK menolak penetapan yang ditetapkan oleh POKJ. Akhirnya memilih cadangan pemenang. Apakah hal ini dilakukan evaluasi utang bagaimana? Ada dua hal. Jika penolakan itu dilakukan pada saat rapat persiapan penerbitan SPPBJ, maka prosesnya adalah kembali kepada proses pemilihan. Yaitu dengan evaluasi ulang. Tapi pada proses rapat persiapan penanda tanganan kontrak, maka apabila tidak terjadi penanda tanganan kontrak akibat gagal penanda tanganan kontrak, maka PPK dapat melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia kepada penyedia cadangan. Nah, ini sudah disebutkan oleh Pak Halit. Silakan lihat di rekaman webinar pre-award meetingnya. Mudah-mudahan tidak berbeda. Apakah daftar keluaran dan harga harus dibuat sejak persiapan, harus dibuat PPK sejak persiapan pengadaan? Ya, karena ini bagian dari penyusunan identifikasi rapat persiapan pada saat penyusunan HPS. Nah, itu harga perkiraan sendiri. Jadi daftar keluaran dan harga harus dibuat PPK sejak persiapan pengadaan. Ini ya, kemudian Pak Pradana, Pak Pradana Adinubraha. Apabila ada pekerjaan konsultan supervisi multi-years, dapatkah PPK membuat jenis kontrak lumsum dengan cara pembayaran monthly certificate? Waktu pelaksanaan mengikuti pekerjaan konsultan, tapi PPK membuat perikuman biaya personil. Nah, jadi gini ya, tentu kalau misalkan kita membuat perhitungan biaya personil dan non-personil, tentu tidak masalah sebenarnya. Tapi ingat, di dalam proses pelaksanaan, kadang-kadang akan terjadi kesalahpahaman nanti bahwa kontrak lumsum itu kan dibayar atas output, tahapan output pekerjaan. Makanya yang mengikat adalah daftar keluaran, daftar outputnya. Selama daftar outputnya tercapai, maka pembayaran harus dilakukan sesuai dengan nilai outputnya. Nah, kalau kita kemudian terdapat perhitungan biaya personil dan non-personil lagi dilampirkan atau disertakan dalam proses, maka nanti bisa saja ada yang berpemahaman bahwa ada ketidaksesuaian antara biaya personil dan non-personil. Karena biaya personil dan non-personil pasti mengikat kepada menman dan seterusnya. Kalau dibuat PPK tetap membuat, ya PPK harus tetap membuat. Membuat itu artinya menyusun. Karena mendapatkan angka harga keluaran dari setiap tahap keluaran output itu harus berdasarkan breakdown rincian. Nah, sehingga memang harus dibuat. Kalau tidak dibuat, nanti akan ditanyakan. Ini DED misalkan ditaruh harga 500 juta. Ini 500 juta dapatnya dari mana PPK? PPK harus membuat. Membuat ini artinya apa? Ini sebagai rincian ini sebagai kertas kerja dari PPK. Nah, ini levelnya turun. Daftar biaya personil dan non-personil turun menjadi kertas kerja saja. Yang menjadi perikatan kontraknya adalah daftar keluarannya. Kalau harga satuan, daftar biaya personil ini naik pangkat menjadi bagian perikatan kontrak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Pradana. Nah, kemudian Pak Irwan, apakah panitia PHO dan PHO harus ada? Atau tidak perlu ada? Siapa yang membantu PPK memeriksa hasil pekerjaan? Sekali lagi, PHO, ini bedakan antara PHO dan PHO dengan panitianya. PHO dan PHO itu adalah kewajiban PPK. Kewajiban PPK. Nah, apakah PPK sanggup melakukannya sendiri? Tanpa dibantu oleh tim, itu tentu PPK yang bisa mempertimbangkan. Jika PPK merasa tidak perlu, mampu saja melakukan penerimaan serah terima pertama, serah terima akhir, maka tentu PPK tidak membentuk atau tidak menetapkan tim. Yang disebut dengan tim PHO atau PHO ini. Jadi, apakah panitia tidak perlu ada? Diserahkan kepada pertimbangan mitigasi risiko dari PPK. Apakah PPK juga selaku KPA dapat menggunakan tim non-ASN dalam memeriksa hasil pekerjaan mengingat OPD tidak memiliki staff teknis? Harus diklarifikasi dulu nih, yang dimaksud dengan tim non-ASN apa nih? Kalau yang dimaksud adalah tim non-ASN itu adalah P3K, yang sekarang disebut dengan P3K, atau dulu disebut dengan PTT, pegawai tidak tetap, selama kalimatnya tetap pegawai, selama ikatannya adalah honorarium, atau honorarium, maka menurut saya itu masih disebut dengan ASN ya, jadi bukan non-ASN. Karena ASN ini terbagi dua, ada ASN yang PNS tetap, ada ASN yang PNS tidak tetap. Nah, selama dia masih ASN, dia masih bisa digunakan baik yang tetap atau tidak tetap. Tentu harus dilihat dari kompetensinya. Kemudian, kalau yang disebut dengan tim non-ASN ini adalah orang di luar ASN, maka sifatnya adalah tim ahli atau tenaga ahli. Tentu kalau tenaga ahli harus ada proses pemilihan, yang namanya ahli berarti konsultan. Nah, tentu harus ada konsultan. Apakah konsultan yang non-ASN boleh menjadi timnya PPK yang selaku KPA? Boleh, boleh, selama ada perikatan atau kontraknya. Kemudian, PPHP memeriksa administrasi setelah PHO atau FAO. PPHP memeriksa administrasi setelah serah terima pekerjaan dari PPK ke PA. Nah, setelah PHO, PPK menyerahkan ke PA. Nanti setelah PHO, nanti ada lagi penyerahan dari PPK ke PA terkait penyerahan akhir. Nah, PPHP bertugas atas permintaan atau perintah dari PA-KPA karena PA-KPA yang membentuk PPHP. Jadi, setelah PHO ada, setelah FAO pun bisa juga ada. Selanjutnya, apakah maksudnya ini adalah kalau kita lihat di pasal 58 Perfes, PPHP itu bekerja setelah PPK menyerahkan kepada PA. Iya, maksudnya di situ. Jadi, kalau ada pekerjaan tersebut diserahkan kepada PA, disitulah PPHP bekerja. Pak Rahman, apakah wakil sah PPK boleh ditunjuk PPTK di-SK akan menjadi direksi lapangan? Ini, kalau kita lihat Permendagri 12 tahun 2019, di situ disebutkan, 12 atau 22 ya, saya lupa nih. Permendagri 22 rasanya. Di situ disebutkan, pengganti Permendagri 58 tahun 2005, di situ disebutkan dengan tegas. Di penjelasan, PPTK itu adalah pelaksana pengadaan barang jasa. Kemudian, di Perlem 9 tahun 2018 disebutkan PPTK adalah tim pendukungnya PPK. Maka ada dua kesimpulan. PPTK bisa merangkap sebagai PPK selama memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK. Jika tidak memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK, maka PPTK dapat ditunjuk, diminta, ditetapkan oleh PPK sebagai tim teknis, atau tim pendukungnya, tim pendukung ya, bukan tim teknis, tim pendukungnya PPK. Nah, kalau kita lihat dalam konsepsi tim pendukung, ini konsepsi tim pendukung. Konsepsi tim pendukung di dalam Permendagri 9 tahun 2018, pendukung itu adalah yang membantu administrasi dan keuangan. Nah, jadi ini tugas PPTK-nya. Tugas PPTK-nya adalah mendukung administrasi dan keuangan. Apabila yang diminta jadi tim ini berdasarkan jabatan PPTK-nya. Tapi kalau ternyata, misalkan PPTK-nya ini ternyata memiliki kemampuan teknis kompetensi terkait dengan teknis konstruksi, misalkan PPTK-nya adalah S1 teknik sipil, atau mempunyai SKT, mempunyai SKA. Maka dia tidak ditunjuk, bisa saja ditunjuk sebagai tim teknisnya PPK, ya tim teknis yang ditetapkan oleh PA untuk membantu PPK di direksi lapangan. Bisa saja, tapi ingat, harus berdasarkan kompetensi. Kalau orang ini cuma mempunyai kompetensi sebagai tenaga administratif saja, maka PPTK ini hanya boleh dijadikan sebagai tim pendukung. Tim pendukung apa? Tim pendukung administratif atau tim pendukung keuangan. Nanti mungkin bisa dibahas di dalam webinar yang lainnya. Bolehkah PPK mengeluarkan surat teguran kepada penyedia padahal target pelaksanaan belum termasuk pada kontrak kritis? Misal sudah 3 minggu penyedia belum melaksanaan pekerjaan dan target pelaksanaan 5%. Nah, ini berarti ada yang salah dalam pemahaman kontrak kritis. Kalau sudah 3 minggu tidak bekerja, sudah ada hal yang salah di situ. Jadi ada hal yang salah. Yang disebut dengan kontrak kritis itu adalah persentasi dalam kontrak kritis itu berkaitan dengan target. Bukan misalkan yang disebut dengan kontrak kritis itu kalau tidak salah, apabila dalam rentang progres 0 sampai 70%, apabila deviasi, deviasi keterlambatannya adalah 10%, maka PPK segera untuk melakukan kontrak kritis. Nah, deviasi ini apa maksudnya? Ini deviasi ini adalah ketidaktepatan janji penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan kalau dia menjanjikan dalam waktu 1 minggu dia sudah melaksanakan proses pekerjaan. Targetnya, target nih, bukan tentang keseluruhan. Targetnya adalah dia sudah mobilisasi. Ternyata dalam waktu 1 minggu belum sama sekali mobilisasi. Ini sudah 100% sebenarnya deviasinya. Tidak lagi 10%, sudah 100%. Deviasi apa? Deviasi terhadap target yang dia janjikan. Maka atas dasar ini PPK sudah bisa memberikan surat peringatan, bukan menunggu 5% dari proses keseluruhan. Nah, ini jadi yang perlu dibatulkan adalah pemahaman tentang kontrak kritisnya. Ini manajemen kontrak kritis. Oke, selanjutnya. Pak Rafael, Pak boleh minta SDP untuk pekerjaan konstruksi yang sesuai perimen PU7 tahun 2019? Nanti bisa dilihat di Googling saja, Pak. Sudah ada Permet PU7 tahun 2019. Di situ di websitenya jdihpu.go.id ya. Ini mungkin http. jdihpu.go.id. Selanjutnya, Pak Toto Setiawan. Masih terkait pemeriksa administrasi. Berarti pemeriksa administrasi ini bisa bertugas di waktu pelaksanaan pekerjaan atau masih dalam waktu pelaksanaan pekerjaan? Nah, tentu karena sudah diserahkan kepada PPK, kepada PA ya di luar. Sudah tidak lagi disebut dengan pelaksanaan pekerjaan. Sudah di luar. Tapi bisa saja di dalam masa pelaksanaan kontrak atau masa kontrak. Misalkan kayak PHO, AFHO kan masih dalam masa kontrak, tapi di luar masa pelaksanaan pekerjaan. Kayaknya kita kalau membahas tentang masa pelaksanaan kontrak, masa pelaksanaan pekerjaan, masa kontrak, umur kontrak. Masa cukup. Gak cukup. Kayaknya banyak sekali yang belum paham. Tugas PPHP dan PJPHP memeriksa administrasi. Apakah proses tugas PPHP dan PJPHP terkait proses pembayaran 100% atau seluruh proses pembayaran? Yang perlu ditegaskan di sini, pembayaran itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari PA-KPA. Persoalan PA menggunakan laporan atau berita acara PPHP sebagai bagian dari pembayaran itu adalah keputusannya PA-KPA. Jadi bukan kewajibannya PPHP. Jadi berita acara PPHP tidak terkait dengan proses pembayaran. Tapi apabila PA merasa penting untuk menjadikan berita acara PPHP ini sebagai pertimbangan beliau untuk membayar atau tidak membayar, maka ini adalah keputusan mutlak dari PA-KPA sebagai orang yang mempunyai kewenangan. kewenangan atribusi dalam rangka penerbitan surat perintah membayar. Jadi tidak ada ketentuan yang saya temukan bahwa berita acara PPHP itu dijadikan salah satu dokumen administrasi wajib dalam pembayaran. Tapi apakah boleh PA-KPA melampirkan berita acara PPHP sebagai bagian dari pembayaran? Silahkan. Tidak masalah. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa di-clearkan. Kalau di APBN itu clear sekali bahwa berita acara PPHP bukanlah bagian administrasi pembayaran. Kalau yang paling sederhani juga bisa seperti ini Pak Sal. Bahwa biasanya itu untuk pekerjaan, hasil pekerjaan itu diserahkan dulu baru dibayar atau dibayar dulu baru diserahkan. Kalau kita kembali kepada Pak Sal. Oh ya, betul ya. Nah jadi sudah jelas itu ya. Jadi pekerjaan itu dibayar setelah hasilnya selesai dan diserahkan. Karena ini sudah jelasin ini. Ya. Oke, lanjut. Pak Dharma. Ini berapa sih pertanyaannya? Banyak juga ternyata. Saya enggak baca chat lagi nih. Mudah-mudahan chatnya juga tidak ada. Chat hal-hal. Oke. Jika paket perencanaan sudah selesai tender, yang HPS-nya daftar kuantitas dan harga bukan daftar keluaran harga. Bagaimana dengan kontraknya Pak? Apakah PPK membuat lagi daftar keluaran harga? Oh enggak, harus ada pilihan. Ini tentu makanya dari itu tadi. Jadi, kalau kontraknya berdasarkan waktu penugasan, maka yang mengikat adalah daftar kuantitas dan harga. Tentu kalau berbicara daftar kuantitas dan harga, di situ ada biaya personil dan non-personil. Tapi ketika kontraknya lungsum, maka yang ada hanyalah daftar keluaran dan harga. Ya, ini sekarang tinggal ditanyakan kepada PPK-nya. PPK-nya pakai kontrak berdasarkan waktu penugasan atau kontrak lungsum? Kalau kontrak lungsum, maka ada kesalahan di sini. Ada kesalahan yang tentu nanti akan membuat bingung. Kalau misalkan ada kesalahan di sini, menurut saya nanti dari sejak pemilihan nantinya ada kesalahan itu. Karena penyedia menawar berdasarkan, bukan berdasarkan keluaran, tapi berdasarkan biaya personil dan non-personilnya. Jadi, pilihan itu ya. Itu atau, bukan dan atau. Bisa, ini ada mutiara nih. Saya mau bertanya. Bagaimana jika perhitungan UMP daerah menjadi bagian dari evaluasi harga? Pak Direktur tegas banget kemarin jawabannya ini kan? Gimana jawabannya, Pak Alit? Waktu acara kita di KM itu. Bahwa sudah jelas bahwa di Undang-Undang Jasa Konstruksi, bahwa untuk remunerasi itu ditetapkan melalui peraturan Menteri. Untuk standar remunerasi. Ini khususnya untuk yang berkaitan dengan konsultan ya? Tentang. Tentang. Jadi, konsultan itu. Kalau untuk konstruksi ya dikembalikan kepada UMP. Jadi, dan juga ini yang perlu diperhatikan, kapan kita mulai melakukan, melihat kedisiplinan UMP, penyedia terhadap UMP ini, ada dua, apakah pada saat syarat berpemilihan, syarat tendernya, atau syarat berkontraknya. Jika penawarannya di atas 20%, maka faktor UMP ini menjadi syarat berkontrak. Tapi ketika penawaran penyedia di bawah 80%, maka kita perlu melihat sampai dengan harga satuan dasar. Maka dari itu, ketika penawaran di bawah 80% HPS, kita melakukan evaluasi kewajaran harga. Begitu ada evaluasi kewajaran harga, maka kita perlu melihat kedisiplinan penyedia, komitmen penyedia terhadap pemberian upah minimum. Ini, kalau penawaran di bawah 80% HPS, ternyata di dalam analisa harga satuan dan harga satuan dasarnya, ternyata upahnya di bawah UMP daerah atau UMR, maka dalam evaluasi kewajaran harga, harus disesuaikan dengan UMP daerah. Nah, apabila upahnya di bawah UMP daerah, maka ketika kita sesuaikan dalam evaluasi kewajaran harga, saya yakin dengan sangat yakin, penawaran penyedia itu sebenarnya tidak sebesar penawaran awal, tapi pasti lebih tinggi penawaran terkoreksi akibat evaluasi kewajaran harga. Maka dengan itu, Pogja dapat menyimpulkan bahwa penawaran penyedia ini tidak wajar. Jadi UMP menjadi perhatian pada saat evaluasi harga apabila harganya di harga penawaran di bawah 80% HPS. Jika tidak, maka UMP menjadi syarat berkontrak yang perlu dipastikan oleh PPK pada saat pelaksanaan kontrak, bahwa penyedia berkomitmen memberi upah kepada pekerja-pekerjanya tidak boleh di bawah UMP. Bagaimana evaluasi RKK? Kalau terkait dengan RKK, ini karena saya juga bukan ahli K3, saya juga tidak bisa menjawab secara kualitas, tapi saya menjawab secara kuantitas saja dari sisi ini. Evaluasi tentang RKK itu dievaluasi pertama keberadaan RKK-nya secara administratif, kemudian kesesuaian RKK itu dengan identifikasi risiko yang sudah disusun oleh PPK bersama dengan konsultan, termasuk juga PPK-nya harus dibantu oleh ahli K3 juga dalam menyusun atau petugas K3 dalam menyusun identifikasi identifikasi K3-nya. Nah, itu dari sisi POG-nya itu dulu. Jadi, kesesuaian antara keberadaan, kemudian kesesuaian identifikasi, dan juga kesesuaian dengan format RKK standar yang sudah disampaikan bersama standar dokumen atau dokumen pemilihan. Bagaimana jika penyedia tidak memberikan fakta komitmen, tapi hanya memberikan RKK saja? Kelengkapan dari RKK adalah fakta komitmen. Jadi, RKK tanpa fakta komitmen itu tidak lengkap. Apakah POG-nya harus memiliki sertifikasi K3? POG-nya tidak wajib memiliki sertifikasi K3 selama dibantu oleh petugas K3 atau ahli K3. Tapi kalau tidak ada, maka memiliki 2007 POG-nya wajib memiliki kemampuan sertifikasi atau surat keterangan sertifikasi K3-nya. Oke, dan untuk SDP pengadaan langsung, kira-kira kapan terbitnya, Pak? Nah, ini mana paling? Sekilas info, kami berdua lah yang membuat pengadaan langsung, dan sekilas info juga, besok tanggal 31 Mei akan dilaksanakan. Rapat yang berikutnya lagi, targetnya adalah pengadaan langsung untuk jasa konsolasi. Ya, siap. Insya Allah kalau dilihat dari progres, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sudah final kayak gitu ya. Ya, pertanian ya. Pertanian ya, kayaknya saya lihat itu sudah aplikatif sekali saya melihatnya. Ya, banyak yang memang kita ubah sesuaikan Pak Sab, karena filosofinya namanya pengadaan langsung kan harus sederhana. Mereka sederhana, jangan beribet, jangan beribet-ibet. Makanya kita lagi, ada hal-hal yang juga masih ribet, tadi kita konsultasikan mudah-mudahan segera bisa. Mohon doanya saja, kami di KM Partner, saya juga bersama dengan teman-teman di Kementerian PU diberikan kesehatan untuk bisa secepatnya. Karena ini ada tahapan lagi ya, tahapan legislasi yang bikin deg-deg plus nih. Ya, namanya dengan kumlah. Ya, ini juga. Kemudian ada, Wah, Pak Haji nih, Pak Haji Aris Taut dari Wakatobi. Bagaimana menyesuaikan nilai kontrak waktu penugasan bila dalam rapat persiapan kontrak diperlukan percepatan dari lima bulan menjadi empat bulan. Menyesuaikan nilai kontrak dari yang tadinya kontraknya lima bulan dipendekin menjadi empat bulan. Kalau dilihat dari waktu penugasannya mestinya ini tidak jadi masalah ya, karena kita kan sudah disetting main month-nya itu lima bulan. Maka kemudian kalau misalkan kontraknya tetap saja seperti itu nilainya, cuma waktunya saja yang diperpendek jadi lima bulan, tapi eksekusi pembayarannya tentu hanya main month-nya cuma empat bulan, menurut saya itu. Jadi, menurut saya tidak perlu dirubah nilai kontraknya, penyesuaian nilai kontrak, karena nilai kontrak tetap seperti itu saja, tapi masa pelaksanaan kontraknya menjadi empat bulan, tentu pembayarannya. Pembayarannya menjadi hanya yang bisa dibayar hanyalah yang empat bulan saja, karena kita minta ekspedite dari penyedia. Saya memahami mungkin ini kendalanya adalah di proses pembayaran, di keuangan. Karena di keuangan biasanya kalau kontraknya, dia tidak melihat nilai, tapi melihat bulannya. Nah, ya kalau begitu gimana? Ya sudah, kalau misalkan seperti itu kendalanya, menurut saya, tapi ini bukan disiplin kontraknya, tapi daripada nggak bisa dibayar, maka sebaiknya menurut saya, silakan saja dilakukan penyesuaian, nilai kontraknya berdasarkan main month, empat bulan. Ini sebenarnya tidak terlalu mandatori, tapi ya kalau boleh buat, karena memang pembayaran berdasarkan itu. Ini ruang kerja saya sudah mulai kemasukan matahari. Tunggu saya nutup dulu. Sudah menjelang buka puasa itu kayaknya. Gitu. Ini harus menutup jendelang. Sorry, sorry. Inilah enaknya webinar, bisa ninggalin kelas. Nah, betul. Bukan usah kebanyakan. Satu di Kalimantan, satu di Jakarta. Yang dari Papua tadi ada, Wakatobi, Kamarinda. Oke, Tapa Tata sudah tadi ya pertanyaannya. Bagaimana cara pembayaran kontrak konsultan, pengawas dikaitkan dengan Permen PUPR 2022-2018 untuk masa pemeliharaan yang melewati tahun anggaran. Yang paling mudah adalah menjadikan kontrak pengawasan ini selayaknya adalah pekerjaan atau kontrak tahun jamak. Itu yang paling mudah. Tapi ternyata meminta tahun jamaknya yang tidak mudah. Tapi harus dilihat bahwa yang kita di kontrak pengawasan ini, karena pengawasan ini kan tanggung jawabnya sampai dengan FHO, tanggung jawabnya. Sehingga sebenarnya dari proses dari proses keuangannya itu mengikat sampai tahun berikutnya. Bagaimana mekanismenya, ada mekanisme misalkan penghentian kontrak sementara di akhir tahun. Kemudian di awal tahun komitmen pembiayaannya seperti apa. Ini yang sering dilakukan. Untuk yang yang tadi yang kedua adalah dengan kontrak pengawasan ini menjadi kontrak tahun jamak. Itu ada dua praktik yang apa yang saya temukan di lapangan dari teman-teman teknis di lapangan untuk kontrak pengawas. Karena pengawas tanggung tugasnya mungkin selesai sampai dengan PHO tapi tanggung jawabnya sampai dengan FHO. Bahkan di dalam sampai dengan FHO itu juga pengawasan tetap ada tugas-tugas yang muncul ketika terjadi misalkan untuk melakukan pengecekan pada tahap-tahap terentu pengecekan apakah kualitas bangunan masih sama seperti saat diserahkan itu masih ada peran dari konsultan pengawas. Jadi ada dua menggunakan kalau melewati tahun anggaran menggunakan mekanisme penghentian kontrak non-permanen atau menggunakan mekanisme kontrak tahun jama. Kalau mekanisme penunjukan langsung bagaimana? Oh iya mekanisme penunjukan langsung bisa dan itu bisa dilihat ternyata sudah diakomodir juga dalam semacam repeat order ya semacam repeat order ya bisa dilakukan penunjukan langsung kepada pengawas yang terdahulu ini ada macam-macam yang bisa yang saya temukan di lapangannya sehingga tentang buku bakunya seperti apa itu sampai saat ini memang jenis-jenis seperti itu jadi yang pernah saya temukan itu ya penghentian kontrak non-permanen dihentikan kontrak pada tanggal 31 pada SPMLS terakhir untuk pengawasan kemudian nanti konsultannya tetap bertanggung jawab meskipun tidak bertugas pada saat sampai 31 Desember nanti tanggal 1 Januari begitu ketersediaan anggaran konsultan kontrak kontraknya di kontrak penghentian kontrak tadi dilaksanakan lagi dihidupkan kembali lah tapi tetap tanggung jaman juga kenapa? tetap tanggung jaman juga pelaksanaan tugasnya kan berhenti pada saat tanggung jawabnya tetap ada pelaksanaan tugasnya berhenti tanggal 31 kenapa? pembayarannya pembayarannya mengikat lagi di di tahun berikutnya gitu semacam semacam repeat order juga sebenarnya makanya lebih aman kayaknya repeat order semacam repeat order jadi sekarang ada repeat order justru jauh lebih mudah lagi sampai tanggal 31 SPMLS tahun ini dihentikan 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 permanen kemudian berikutnya dilakukan repeat order dengan kontrak yang baru sekarang diberikan peluang itu jauh lebih mudah apalagi kalau misalkan bisa kontrak tahun jamak lebih mudah lagi yang paling bagus yang harus diperhatikan oleh PPK oke ya Pak Ronald dalam menentukan repeat order apa yang perlu diperhatikan PPK yang perlu diperhatikan sampai saat ini sih sebenarnya petunjuk teknis tentang repeat order itu seperti apa sampai saat ini saya belum menemukan yang yang meyakinkan ya tapi kalau kita baca perlem 9 tahun 2018 itu disebutkan yang harus diperhatikan oleh PPK adalah kesamaan jenis pekerjaannya kemudian kesamaan kompetensi yang dibutuhkan kemudian tipically pekerjaannya adalah pekerjaan yang berulang jadi itu yang perlu diperhatikan mudah-mudahan nanti ke depan ada petunjuk teknis yang jauh lebih lebih apa lebih form lagi yang lebih pasti lagi buat pelaksanaan di lapangan kriterianya seperti apa sih pekerjaan sejenis itu apakah tidak boleh nilainya lebih besar dan atau lebih kecil dari yang terdahulu dan seterusnya kalau saya melihat di perlem 9 hanyalah tentang kesamaan jenis jenis dan kesamaan terkait kompetensi yang dibutuhkan oke Pak Dudie Pak Rijal kait dengan UMP UMK apakah ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam dutupan jika terbuat menggugurkan enggak ada istilah menggugurkan sebenarnya di dalam untuk UMP UMK ya ini konstruksi ini konstruksi ini kayaknya karena sebenarnya yang menggugurkannya bukan UMP UMK yang menggugurkannya adalah hasil evaluasi kewajaran harga gitu ya cuma ada ada pendekatan yang berbeda dari Pak Deheri masih ingat pasal dokumen kayak blosornya gitu loh itu formulasi itu perlu kawan-kawan pelajari juga sepertinya kalau perlu kawan-kawan pelajari bagaimana mendeteksi penawaran-penawaran blosor-blosoran rendah-rendahan itu seperti apa dalam dalam kerangka evaluasi kewajaran harganya nanti mudah-mudahan Pak Deheri bisa berbagi juga ya Pak di webinar ini karena segala info untuk rekan-rekan ada salah seorang rekan kami di B3 itu itu membuat dokumen tender yang tender anti-blosor artinya dibandingkan harga nah memang dalam klausurnya disebutkan bahwa khusus untuk upah komponen upah itu tidak boleh dibawa UMK atau UMK apabila temukan dalam UMK dan UMK itu dibawa walaupun adanya di atas 80% daripada KPS maka dinyatakan gugur ini salah satu pendekatan juga maka risikonya adalah berarti semua penawaran harus memasukkan yang namanya analisa yang pertama padahal dalam permen PU analisa ini hanya diminta apabila dibawa 40% jadi ada plus minusnya juga untuk hal ini jadi apabila boleh sudah ada yang melakukan seperti ini di dalam praktiknya memang ada yang melakukan itu artinya bukan praktik umum ini ini bukan praktik umum ada tapi harus di-state di dalam dokumen pemilihannya kalau dokumen pemilihannya menggunakan permen PU7 tahun 2019 tidak ada ketentuan menggugurkan karena UMP atau UMR tapi menggugurkan karena saat evaluasi kewajaran harga ternyata penawaran penyedia itu dianggap bukan dianggap berdasarkan perhitungan itu dapat disimpulkan tidak wajar tentu kita tidak bisa berkontrak dengan penawaran yang sudah yang dianggap tidak wajar Pak Rahman apakah wakil sah PPK di SSKK itu bisa langsung diisi dengan PPK sendiri dan wakil sah penyedia langsung diisi dengan direktur sebenarnya kalau disebut wakil itu tentu ada yang diwakili tapi kalau tidak mau diwakili silakan kalau misalkan dia tidak punya wakil tidak apa-apa tapi tidak disebutkan disitu pun jelas sudah bahwa yang yang bertanda tangan kontrak adalah pejabat penandatang kontrak kalau pejabat penandatang kontrak ini adalah PPK maka PPK meskipun tidak disebut Pak wakil sah dia tetap bertanggung jawab jadi kita lihat dari strukturnya struktur organisasinya di PPK seperti apa kalau PPK punya tim mestinya tim ini misalkan pengelola teknis dan segala macam ini direksi teknis ini bisa dimasukkan ke dalam wakil sah PPK agar mereka-mereka ini sah mewakili PPK dalam pengendalian kontraknya supaya jangan terbagi lagi Pak Aris apakah repeat order bisa diperlakukan terhadap kontrak yang berdasarkan PPK 54 ada pendapat yang menyatakan dapat ada pendapat yang menyatakan ya ada ada dapat ada tidak jadi kalau yang paling aman jawaban paling aman adalah jangan lakukan repeat order terhadap pekerjaan yang berkontrak dulu belum menggunakan purpose 16 ini lebih aman tapi apakah tidak boleh melakukan repeat order sementara pekerjaannya dulu adalah pekerjaan purpose 54 saya tidak bisa menyatakan tidak boleh tapi hanya menyatakan yang lebih aman yang lebih aman itu apabila ingin melakukan tolong persiapkan justifikasi dan argumentasinya kenapa dilakukan itu kita harus melihat juga kondisionalnya mudah-mudahan para pihak yang terkait juga bisa memahami kedepannya apakah kontrak konsultan pengawas bisa bertambah sesuai dengan pelaksanaan fisik yang bertambah waktunya misalnya kontrak fisik 5 bulan menjadi 6 bulan apakah konsultan harus ditambah nilai kontraknya 1 bulan tentu harus dilihat dari konstruksi kontraknya kalau kontrak itu sifatnya adalah waktu penugasan tentu kalau waktu berdasarkan waktu penugasan apabila kesalahan bukan termasuk dari tanggung jawab artinya konsultan pengawas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sementara yang penambahan waktu ini berasal dari PPK atau berasal dari penyedia maka konsultan berhak untuk mendapatkan kompensasi nah kompensasinya seperti apa ini tergantung pada ketersediaan anggaran apabila anggarannya masih ada maka kalau ini penyebab dari keterlambatan ini adalah PPK maka PPK melalui pengguna anggaran wajib melakukan penambahan nilai kontrak itu harus dilihat juga penambahan nilai kontrak tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak awal nah bagaimana kalau lebih ini bisa dilakukan dengan proses kontrak berbeda yaitu dengan penunjukan langsung kepada pengawas yang sudah ada dengan kontrak yang berbeda tapi kalau masih di bawah 10% maka masih bisa dilakukan dengan adendum penambahan nilai kontrak awal tapi ingat ini kesalahannya ada di PPK nah yang jadi masalah adalah apabila kesalahannya adalah di penyedia pelaksana maka tentu ini ada kewajiban dari penyedia pelaksana terhadap penambahan ini karena kalau PPK menambahkan nah ini nanti akan jadi pertanyaan ini ada lagi Pak Haji Pak Aris Pak Aris Pak sebelum lanjutin saya mengingat kepada rekan-rekan yang hadir apabila ada pertanyaan jangan dituliskan di chat tapi di question jadi saya lihat ada dua pertanyaan di chat kami tidak akan jawab kalau pertanyaannya dituliskan atau diketikan pada kolom question silahkan Pak penulisan dalam klausur pendanaan kontrak manakala yang bertanda tangan PPK bukan PA atau mandat apakah ditulis atas nama PA atau langsung menulis nama PPK nya saja kalau kita lihat dalam dalam PRPRES standar dokumen PRPRES itu sebenarnya tidak perlu lagi dipermasalahkan karena sudah jelas disitu bahwa siapa yang mewakili atas nama siapa jadi kalau yang yang bertanda tangan PPK maka atas nama siapa atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kementerian atau Lembaga itu sudah jelas jadi kemudian klausulnya disebut dengan pejabat penanda tangan kontrak nah ini karena jenerik pejabat penanda tangan kontrak jadi disitu pejabat penanda tangan kontrak adalah PPK maka yang bertanda tangan adalah PPK pejabat penanda tangan kontraknya adalah langsung pengguna anggaran maka yang bertanda tangan adalah pengguna anggaran tidak lagi perlu disebutkan mengganti PPK menjadi PA dan seterusnya apakah boleh PPTK menjadi wakil sah PPK tercantum dalam kontrak boleh sekarang ya tapi sebagai tim pendukung saja tim pendukung tadi kembali lagi diulang lagi sedikit apabila PPTK mempunyai kompetensi teknis kekonstruksian maka si orangnya individu yang kebetulan menjabat sebagai PPK ini boleh ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagai tim teknis tim teknisnya PPK tapi kalau dia ditunjuk berdasarkan jabatannya tidak berdasarkan kompetensinya maka dia hanya sebagai tim pendukung kalau tim pendukung jelas di perlem 9 perlem tentang pelaku pengadaan itu perlem 15 15 ya 15 atau 12 15 kalau gak salah 15 12 itu tentang pengecualian 15 disebutkan tim pendukung adalah administrasi atau keuangan perlem 9 perlem 9 siap Pak Halid dan Pak Halid tunggu SDP pengadaan langsungnya ya mohon doanya ya Pak tender belum bisa tender serat di atas 100 miliar Pak Mil hanya memberikan 3 besar daftar calon pemenang kepada PA-KPA untuk menentukan menang dalam penentuan menang apa saja yang menjadi penilaian PA-KPA atau PPK untuk menetap tugasnya cuma penetapan penetapan pemenang tentu apa yang perlu diperhatikan perhatikan adalah berita acara hasil berita acara hasil pemilihan yang disusun oleh POKJA jadi apa yang diperhatikan ya diperhatikan berita acara evaluasi hasil evaluasinya kemudian prosesnya dan segala macam karena sebenarnya ini hanya persoalan penetapan saja POKJA hanya tidak boleh tidak mempunyai kewenangan menetapkan ini asasnya apa ini asas apa asas check and balance sebenarnya dalam apa sistem pengendalian internalnya kehatian kehatian saja jadi bukan berarti nanti PA-KPA nanti juga melakukan evaluasi enggak kasih ya PA-KPA buka dokumen C wah nanti manajer ya cuman biasanya karena PA-KPA yang menetapkan biasanya PA-KPA akan meminta bantuan daripada ya betul ya itu juga keterlibatan APIP karena aspek yang dikait penetapan ini tidak lagi aspek teknis tentang evaluasinya tapi tentang aspek-aspek hukum administrasi hukum perdatanya mohon izin diperimental 222 pembayaran konsultan pengawas berdasarkan progres fisik jadi apa dimungkinkan ada adendum jika pekerjaannya molor nah tadi sudah saya jelaskan ya konektivitas antara pekerjaan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pengawasan jadi tergantung pada tipe kontraknya kalau tipe kontraknya adalah berdasarkan waktu penugasan maka penambahan khususnya ini terkait penambahan waktu kayaknya penambahan waktu pelaksanaan masa pelaksanaan pekerjaan harus dilihat dari siapa yang berperan pada yang menyebabkan penambahan waktu pelaksanaan ini jika juga termasuk tanggung jawab dari konsultan pengawas misalnya konsultan pengawasnya juga ikut-ikutan tidak mengawasi tiba-tiba berperan dalam keterlambatan tentu ada ada denda juga yang dikenakan kepada konsultan pengawasnya tapi kalau konsultan pengawasnya sudah firm dia disiplin melaporkan laporan harian laporan mingguan laporan bulanan tapi laporan ini kemudian diabaikan oleh PPK maka tentu PPK yang menanggung dari kelalaian ini oke bonus Pak bagaimana dengan tim teknis sekarang di perp16 ada tetapi di permen PU tidak ada tentu sebenarnya tim teknis tim teknis ini kalau ini mengikat sebenarnya di perp16 kalau tim teknis ini kan kebutuhan kalau PA-KPA membutuhkan misalkan PPK minta kepada PA saya membutuhkan tim nih maka tim apa tim pendukung atau tim teknis kalau tim pendukung sudah ada nih bisa dibantu oleh tim pendukung yang sudah ada misalkan PPK membantu PPK tapi enggak Pak ini tim teknis lapangan oke maka PA dapat membentuk atau menetapkan tim teknis yang nanti akan membantu PPK di permen PU tidak ada tapi kalau PA menyimpulkan perlu mendampingi PPK dengan tim teknis maka PA boleh saja menggunakan tim teknis ya gitu oke oke terakhir Pak Sam jadi silahkan bonusnya tadi yang mana Pak katanya mau berikan buku oh iya betul aduh di awal saya lupa menyebutin ini nanti saya akan lihat saya akan lihat yang paling aktif dalam diskusi ini siapa kemudian juga harus dipastikan dulu sudah subscribe di youtube channel kita nanti akan saya beri ada oleh-oleh ini souvenirnya bacaan wajib suah kelola pengadaan barang jasa pemerintah memang ini masih best fairpress 54 tapi kalau kita lihat substansinya di dalam buku ini saya tidak apa saya sudah alhamdulillah dalam penyusunan buku ini ternyata setelah saya baca-baca ulang lagi saya hanya membuat dua substansi dasar yaitu suah kelola itu terkait dengan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lainnya sementara pengadaan barang itu mengacu kepada proses fairpress 54 atau fairpress 16 secara umum jadi sebenarnya buku ini sudah bisa dijadikan panduan dari sisi tata laksana dalam proses suah kelolanya tinggal dari tata cak tata dokumen tata apa tata perencanaannya tinggal disesuaikan dengan fairpress 16 mudah-mudahan mohon dukungannya semoga nanti buku ini bisa di update mungkin nanti akan diterbitkan oleh KM Partner gitu ya nanti kita update lagi berdasarkan fairpress 16 karena begitu saya baca ternyata secara substansinya saya sudah membagi bahwa suah kelola itu sebenarnya adalah sebuah pekerjaan baik itu pekerjaan jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi jadi secara administratif kalau ke pengadaan barang gimana pengadaan barang sudah jelas diatur di fairpress 16 di perlem dan segala macam sudah jelas tata caranya mau pengadaan langsung mau katalog suah kelola kan di dalam suah kelola kan boleh ada katalog juga boleh ada pengadaan langsung juga jadi tata caranya tidak perlu lah disusun secara khusus cuman untuk pekerjaan jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi dan tata caranya suah kelola ini perlu disusun secara khusus kemudian ada menggunakannya untuk suah kelola tipe 2 dan tipe 3 ini generik ini apa tinggal dipakai silahkan sementara suah kelola tipe 4 kelompok masyarakat gunakanlah dokumen suah kelola tipe 3 di buku ini ini juga ada beberapa pertanyaan tapi rupanya masih banyak yang baru bergabung dan ada beberapa pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi kita mungkin akan dibahas di webinar yang akan datang mungkin juga pasang setelah ini juga masih bisa menjawab secara text-based saja pertanyaan-pertanyaan oke ada closing baik kawan-kawan sekalian ini saya cuman baru bisa nyampaikan sampai 7 slide sebenarnya ada 19 slide optimumnya 17 lah 17 slide mudah-mudahan nanti ini sebenarnya materi yang saya persiapkan apabila KM partner nanti mungkin membuat kelas khusus tentang manajemen kontrak di ini apa tentang perimen PU7 tahun 2019 mungkin nanti akan kita perkenalkan di Bali ya Pak di Bali nanti mudah-mudahan bisa lancar satu yang paling harus kita perhatikan secara umum substansi perimen PU 7 tahun 2019 ini saya melihatnya menurut simpulan saya jauh lebih lengkap dan jauh lebih ini dari dokumen-dokumen terdahulu perimen PU7 tahun 2019 semakin Pak Halid terima kasih atas waktunya kepada saya untuk membuka kelas ini juga kepada kawan-kawan terima kasih untuk telah hadir mohon maaf apabila interaksinya ada gangguan dari sisi jaringan dan segala macam mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan lagi di masa yang akan datang terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan akhir kalam saya ucapkan Alhamdulillah Rabila Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh rekan-rekan peserta webinar firma KMN Partner terima kasih atas kehadirannya walaupun di hari libur kita tetap berjumpa di udara dan semoga ini dapat menjadi amal ibadah untuk kita semua dan mumpung ini mendekati Idul Fitri kami atas nama KMN Partner mengucapkan selamat hari raya ini insyaallah kita akan bertemu di webinar-webinar KM Partner setiap seterusnya yang selalu berhasil terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati